Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chin Yung bagian 73. Dia masuk kembali ke dalam, dia melihat Hang Hu Jin, Pui Ye, Bok Yang Peng, Chin Ju dan Song Ji semuanya tidak sadarkan diri, masing-masing memiliki kecantikan dan persona tersendiri hatinya langsung tergerak, di tempat tidur dalam masih ada seorang gadis yang lebih cantik dari keenam perempuan di sini, Dialah istriku yang telah bersembahyang kepada langit dan bumi bersamaku malam ini kau sengaja mengantarkan dirimu untukku, kalau aku tidak memperdulikanmu, bukankah aku terlalu tidak berperasaan, katanya lagi dalam hati. Ketika bermaksud melangkahkan kakinya ke ruangan dalam, dia melihat sepasang metu Chin Ju sedang menatap kepadanya, wajahnya berona merah. Dia pun berpikir lagi, dari Ong Oke San sampai ke Yang Chiu, sepanjang perjalanan, kau si budak cilik selalu menghindari aku. Aku ingin bicara beberapa patah kata saja sulitnya bukan main. Malam ini aku tidak boleh berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu, dia segera memondong gadis itu dan membawanya ke dalam kamar lalu diletakannya di samping aku. Tampak aku masih tertidur dengan pulas, tentu saja bukan benar-benaran tidur, melainkan tidak sadarkan diri, bulu matanya lentik sekali, bibirnya menyunggingkan senyuman. Kemungkinan dia sedang bermimpi indah, yakni bermesraan dengan The Cake Song. Siapa berpikir, kalau melakukan sesuatu, jangan kepala ngetanggung, lebih baik aku pindahkan para molar tua, molar cilik dan perempuan jahat atau perempuan baik ini semuanya ke dalam kamar, bukankah ini licunuan? Para perempuan masuk ke dalam rumah pelesiran, memangnya ada pekerjaan baik apa yang dapat dilakukan? Apalagi kalian sendiri yang datang kemari, maka kalau kalian terjaga nanti, jangan kalian salahkan diriku sejak kecil si Yopo sudah bercita-cita ingin membuka rumah pelesiran, malah kalau bisa yang jauh lebih besar dan megah daripada licunuan. Pada saat itu, dia ingin memamerkan diri kepada orang-orang yang pernah menghinanya, dia akan memanggil seluruh wanita penghibur di kota yang ciu untuk menemaninya. Kemudian, satu demi satu perempuan itu digotongnya ke dalam kamar terakhir si permaisuri palsu pun dibawanya sekalian. Delapan wanita tidur berjajar di pembaringan tiba-tiba sebuah ingatan terlintas dalam benaknya, istri teman, tidak boleh dipermainkan jisoh, kau adalah kakak iparku, kita semuanya merupakan laki-laki sejati, aku tidak boleh melupakan tali persaudaraan, karena itu, dia segera memondong aki kembali ke ruangan depan. Tampak mati gadis itu berkejap-kejap, entah apa yang ada dalam benaknya. Siopo melihat wajahnya cukup cantik, nafasnya memburu dan dadanya tersengal-sengal, tiba-tiba saja dia merasa menyesal, aku mengangkat saudara dengan sang cietoh bukan dengan setulus hati. Aku hanya menggunakan siasat agar dapat meloloskan diri dari maut, dengan demikian mereka tidak jadi membunuh aku. Apa to aku atau jiko, itu kan hanya panggilan di mulut saja. Nona aki ini lumayan cantik, sayang sekali kalau harus memanggilnya jisoh sebaiknya aku mengambilnya menjadi istriku saja sekalian. Pada zaman dahulu, tongpekho saja mempunyai sembilan orang istri, aku bisa menganggap aki sebagai istriku, jumlahnya juga tidak lebih dari delapan orang, masih kurang satu. Hihihi, si moler tua sudah berkarat dan galak lagi, mana terhitung wanita cantik? Kalau dibandingkan dengan tongpekho, siopo masih kalah sedikit. Karena tongpekho mempunyai sembilan istri yang cantik, kalau si permaisuri palsu tidak dihitung, berarti jumlahnya hanya tujuh, kalahnya terlalu banyak, biarlah tua juga tidak apa-apa. Pikirnya, dia lalu mengangkat aki kembali ke dalam kamar baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia berpikir lagi kuan imtiong menempuh perjalanan jauh untuk mengantarkan kakak iparnya. Tapi sepanjang perjalanan dia juga tidak pernah memperlakukan istri sahabatnya dengan semena mena. Aku, wisiopo baru menggendong kakak iparku ini sejauh tujuh langkah, masa aku sudah timbul pikiran buruk? Rasanya kurang pantas, biarlah, kalah sedikit juga tidak apa-apa. Kalau tongpekho mempunyai sembilan wanita cantik, aku, wisiopo terpaksa harus puas dengan tujuh wanita cantik saja. Lagi pula aku masih muda, masa lain kali aku tidak mempunyai kesempatan untuk mencari dua atau lima istri lagi dengan membawa pikiran itu, dia segera membalikan tubuhnya dan meletakkan aki di atas kursi. Aki dalam keadaan tertotok, dia hanya tidak dapat bergerak ataupun berbicara, tapi pikirannya masih sadar tentu saja tidak tidak tahu bahwa saat ini sedang terjadi perang di dalam batin siaupo. Mendapatkan siaupo menggendongnya ke sana kemari, dia hanya dapat bercuriga dan menduga-duga dalam hati. Siaupo berjalan ke dalam kamar dia berkata seorang diri. Pui Kowonio, Nona Pui, Sio Kuncu, Hong Hujin, kalian datang ke rumah pelesiran ini untuk menyamar sebagai pelacur sedangkan Song Ji dan Nona Chin Ju, kalian sendirilah yang bersedia ikut aku datang ke licunluan ini. Mungkin kalian sendiri tidak tahu tempat apa yang kalian datangi ini. Tapi karena kalian sudah ada di sini, tidak menemani aku juga tidak bisa lagi. Aku, kau adalah istriku, kau datang ke sini untuk bermesraan dengan ibuku yang berarti mertuamu. Sekarang suamimu akan bermesraan denganmu. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong si permaisuri palsu ke ujung tempat tidur. Dia benci melihat wanita itu, tidak ada gairahnya terhadap perempuan yang satu itu. Kemudian dia menyebabkan selimut, ditutupnya ke enam perempuan yang lain. Dia melepaskan sepatunya lalu berteriak sekeras-kerasnya dan akhirnya menyusup ke dalam selimut. Siaupo bergulingan ke sana kemari sambil tangannya merabah sana sini. Entah berapa lama sudah berlalu, mulutnya menggumamkan lagu kesayangannya. Rabah sana rabah sini, rabah-rabah tujuh pasang tangan adikku manis. Rabah 108 kali, rabah 8 pasang kaki putri cantik, justru ketika tangannya sedang menggerayang ke sana kemari, tiba-tiba terdengar suara gumaman lirih dan lembut. Jangan, jangan, dekong cu, kaukah itu ternyata suara aku. Siaupo. Keadaan dalam kamar itu gelap sekali, Siaupo tidak bisa melihat wajah para perempuan itu, dia hanya mengenali dari suaranya, rupanya dia yang paling dulu minum arak mijun cu. Karena waktunya berlalu sudah cukup lama, maka dia yang pertama tamasulman. Mendengar kata-katanya, Siaupo marah sekali, dalam hati dia memaki mimpi pun kau masih memanggil nama dekong cu, tentunya kau merasa senang sekali kalau dia yang naik ke atas tempat tidur ini bukan dia segera menjawab, Aku. Tidak. Tidak. Kau jangan, kata aku tersendat-sendat. Gadis itu berusaha memberontak tiba-tiba terdengar suara dekek song dari ruangan depan. Aku. Aku. Di mana kau berat? Terdengar suara bising, rupanya dalam kegelapan dia menabrak sebuah meja sehingga terbalik, cawan-cawan yang berada di atasnya bergulingan dan pecah berantakan di atas lantai. Aku mendengar suara dekek song berasal dari ruangan depan, kalau begitu, yang memeluknya pasti bukan pemuda itu. Dalam keadaan terkejut kesadarannya jadi bertambah beberapa bagian. Siapa kau? Mengapa? Ah, ku tanyanya guguk. Siaupo tertawa. Masa suara suamimu sendiri kau juga tidak mengenalinya, tanyanya. Bukan kepala ngerasa terkejut di hati aku. Dia berusaha memberontak, tapi seluruh tubuhnya terasa lemas, karena itu dia berteriak sekeras-kerasnya. Dekongcu. Dekongcu dengan tergopoh-gopoh kek song menghambur ke dalam kamar, tapi karena keadaannya gelap sekali, kepalanya sekali membentur pintu, namun dia tidak memperduikannya. Aku. Aku. Di mana kau teriaknya? Aku di sini sahut aku. Lepaskan tanganmu. Setan kecil. Apa yang kau lakukan apa tanya kek song karena tidak tahu bahwa kata-kata aku yang terakhir sebetulnya ditujukan kepada Siaupo. Gairah Siaupo sedang meluap-luap, mana mungkin dia sudi melepaskannya begitu saja? Aku segera berkata dengan suara mantap. Suta aku yang baik, aku mohon kepadamu, sudilah kiranya kau melepaskan aku. Kalau aku bilang tidak, tetap tidak. Ucapan seorang laki-laki sejati, kuda mati pun sukar mengejarnya sahut Siaupo. Kek song terkejut sekaligus marah. Wis Siaupo, di mana kau teriaknya? Dengan hati bangga Siaupo menjawab, aku ada di atas tempat tidur. Aku sedang memeluk istriku, kenapa kau kemari? Aku sedang bermalam pengantin. Apa kau ingin mengganggu acara orang kek song semakin gusar? Siapa yang ingin mengganggu acaramu? Teriaknya sekali lagi, mengganggu malam pengantin emakmu. Kalau kau ingin mengganggu malam pengantin emakku, hari ini tidak bisa. Karena malam ini emakku tidak mempunyai tamu, kecuali kalau kau mau menjadi pengantin lakinya sahut Siaupo sambil tertawa. Ngaco bentak kek song yang mendongkol sekali, dia segera menghambur ke atas tempat tidur. Dalam kegelapan dia berhasil menangkap tangan seseorang, aku, apakah ini tanganmu? Tanyanya. Bukan sahut aku. Dalam hati, kek song berpikir, kalau bukan tangan aku, pasti tangan si bocah busuk, karena itu dia memelintirnya keras-keras, tidak disangka yang dipelintirnya justru tangannya si permaisuri palsu, mau tungcu. Karena meneguk arak Nijung Chiu, kepalanya pusing tujuh keliling, matanya berkunang-kunang, namun dia merasa sakit ketika ada seseorang yang memelintir tangannya, tangan kirinya segera meluncur dan melancarkan sebuah pukulan. Untung saja, tenaganya sudah tinggal satu-dua bagian, meskipun pukulannya itu tepat mengenai dada kek song. Pemuda itu tidak sampai terluka parah. Kek song hanya merasa nyeri, tubuhnya lingkung ke belakang, kebetulan kepalanya membentur tembok sehingga sekali lagi dia tidak sadarkan diri. Dekong Chiu, bagaimana keadaanmu? Tanya aku. Tidak terdengar sahutan sama sekali, dia akan datang untuk mengganggu malam pengantin kita, pasti dia sudah menyusup ke kolong ranjang kata si Yopo. Aku langsung menangis terseduh-seduh, tidak mungkin. Cepat lepaskan aku. Jangan bergerak-jangan bergerak teriak si Yopo. Aku meluncurkan tangannya dan mencengkeram tenggorokan si Yopo. Si bocah kesakitan, dia segera mendongakan kepalanya ke belakang, cengkeraman tangan aku pun terlepas, gadis itu bergegas ingin turun dari tempat tidur, dia membalikan tubuhnya tapi langsung terjerembak, dia tidak tahu di atas tempat tidur terdapat banyak orang. Gerakannya jadi tidak leluasa, dia jatuh menimpa tubuh si permaisuri palsu, mau tunjuk kesakitan, dia mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk aku erat-erat, mulutnya berkau-kau. Dalam kegelapan, tentu saja aku tidak tahu siapa yang memeluknya, dalam keadaan kaget, tubuhnya semakin lemas, tiba-tiba dia merasa kakinya juga ditindih oleh seseorang, begitu takutnya dia sehingga sekujur tubuhnya mengucurkan keringat dingin. Ternyata banyak laki-laki di atas tempat tidur ini teriaknya. Karena gelap, siopo tidak berhasil menemukan aku. Dia segera memanggil. Aku, di mana kau? Cepat jawab dalam hati aku berkata, walaupun kau memenggal kepalaku, aku tetap tidak akan menjawab baik. Kalau kau tetap tidak bersuara, aku akan merabah ke sana kemari, lama-lama aku pasti berhasil merabah tubuhmu. Tiba-tiba dia bernyanyi rabah sana, rabah sini, rabah si putri cantik. Wajah putri bulat seperti kuaci, karena itu jangan sok suci. Tiba-tiba, dari luar ruangan terdengar suara bising, ada orang yang memberikan perintah dengan bentakan keras, rupanya sekeliling rumah pelesiran itu sudah diketung tentara kerajaan. Kemudian terdengar pula suara langkah kaki yang riuh, siopo tahu, yang datang kalau bukan anak buahnya, pasti pejabat kota yang cuyuh. Hatinya menjadi gembira. Baru saja dia ingin menyelingap keluar dari selimut, tidak disangka langkah kaki orang itu demikian cepat, tahu-tahu sudah di dalam ruangan, terdengar suara panggilannya Hian Cheng Lo Jin. Wee Tai Jin, apakah kau ada di dalam nada suaranya terdengar seperti orang panik? Aku di sini sahut siopo tanpa sadar. Rupanya para anggota Tian Teh Wee tidak berhasil menemukan siopo, mereka menjadi khawatir. Mereka takut kalau-kalau Hyo Chu-nya itu menemui bahaya, karena itu mereka segera keluar mencari. Kemudian mereka mendengar siopo membawa beberapa orang siwi menuju sekitar Beng Giok Hang. Akhirnya mereka mendengar bahwa ada perkelahian terjadi di rumah pelesiran Li Jun Wan. Mereka segera menuju tempat itu. Begitu sampai di depannya, mereka melihat mayat beberapa orang siwi tergeletak di sana, juga ada beberapa orang lagi yang tidak sadarkan diri ataupun terluka parah. Mereka menjadi terkejut sekali, setelah mendengar suara siopo, hati mereka baru terasa lega, siopo mendengar ada orang yang menyapanya, cepat-cepat dia mencelet bangun, sementara kedua kakinya menginjak tubuh siapa, dia tidak peduli lagi. Baru saja dia menyingkapkan selimut, Hyun Cheng To Jin sudah masuk ke dalam kamar bersama yang lainnya, tangan mereka masing-masing membawa sebuah hobor. Mereka segera melihat dekek song yang terkulai tidak sadarkan diri di lantai. Hati mereka jadi bingung, Witai Jin. Witai Jin teriak beberapa orang lagi. Aku di sini. Kalian tidak boleh membuka kelambu ini sahut siopo. Mendengar suaranya, orang-orang segera bersorak tapi kemudian mereka saling memandang, wajah masing-masing menyiratkan senyuman misterius, dalam hati mereka berpikir, kita semua khawatirnya bukan main, kau malah bersenang-senang di sini dengan bantuan cahaya obol. Siopo mengenakan pakaiannya kembali kemudian dia mengambil kopiahnya untuk dikenakan, lalu dia turun dari tempat tidur dan mengenakan sepatunya, setelah itu dia berkata, Dengan berbagai siasat, aku berhasil meringkus beberapa penjahat, mereka sekarang ada di tempat tidur, jasa kalian kali ini lumayan besarnya katanya. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu merasa heran. Namun mereka semua tahu tindak tanduk siopo memang sulit diraba, karena itu mereka tidak enak hati untuk banyak bertanya. Siopo memberi perintah agar mengikat dekek song, lalu membawa aki dengan tanduk ke tempat tinggalnya, Kemudian dia menyelipkan setiap sisi kelambu ke bawah tempat tidur, setelah itu memanggil belasan siwi masuk dan menggotong tempat tidur besar itu pulang ke tempat tinggalnya, Kepala siwi itu memperhatikan tempat tidur tersebut kemudian berkata, Wita ijin, tempat tidur itu terlalu besar. Tidak bisa digotong keluar katanya. Goblok! Kenapa tidak kau hancurkan saja temboknya maki siopo? Kepala siwi itu segera mengiakan berulang-ulang, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk merobohkan tembok di sekitar pintu keluar, Kemudian beberapa orang lainnya mencari batangan bambu sebanyak tujuh-delapan buah. Mereka menyusupkannya di bawah tempat tidur lalu digotong beramai-ramai. Pada saat itu, hari sudah terang, matahari bersinar cerah. Tempat tidur yang besar itu digotong beramai-ramai melalui jalan raya. Beberapa orang tentara membawa papan bertulisan harap tenang dan mundur mereka mendorong orang-orang yang menghalangi jalan. Para penduduk kota yang ciu yang melihat peristiwa tersebut, semuanya mengeluarkan seruan keheranan. Tempat tidur itu digotong sampai ke taman keluar jahul pintunya tetap kekecilan, tapi kali ini para siwi sudah mendapatkan pelajaran, mereka tidak menunggu perintah dari Ciam Caip Tai Jin lagi. Beberapa orang segera mengambil peralatan untuk menghancurkan tembok pekarangan tersebut. Setelah selesai, mereka menggotong masuk tempat tidur itu lalu diletakkan di ruangan depan. Sekali lagi si Yopo menurunkan perintah dia mengatakan bahwa di atas tempat tidur terdapat beberapa orang penjahat. Para bawahannya harus siap dengan senjata masing-masing di tangan dan menjaga ketat sekitar taman tersebut. Dia juga memberi pesan kepada Cirtian Coan dan yang lainnya untuk berjaga-jaga di luar gedung. Mereka harus menghindarkan kemungkinan si Yopo akan datang menyerbu dengan rombongan lainnya. Di sekitar taman penuh dengan penjaga, namun di dalam ruangan besar hanya terdapat sebuah tempat tidur dan si Yopo seorang diri. Si bocah berpikir dalam hati, tadi di licunuan, sebetulnya aku mempunyai kesempatan yang baik sekali, di antara tujuh orang perempuan itu, mungkin baru setengahnya yang sempat dipeluk, lagipu ia keadaan begitu gelap, tidak jelas siapa yang sempat dipeluk dan siapa yang tidak. Sejak sekarang kita mulai lagi dari awal, jangan sampai ada yang ketinggalan. Mulutnya pun mengeluarkan gumaman irih, sembari menyingkapkan kelambu dan menyusup ke dalam tempat tidur raba sana, raba sini, raba tangan adikku, tiba-tiba kepalanya tersentak ke belakang, kuncirnya telah ditarik oleh seseorang. Lalu tenggorokannya seperti dicekik sehingga dia merasa kesakitan, ternyata di ala Hang Hu Jin, setelah sekian lama, obat dius yang terdapat dalam arak Mi Jun Chiu mulai sirna, dan bukan hanya dia saja, begitu pula Mao Tung Chiu, Pui Iei, dan Bok Yang Peng, sedangkan totokan yang dialami Song Ji dan Chin Ju juga mulai debas. Namun tempat tidur itu digotong oleh para siwi melalui jalan raya, dan mereka tahu di sekitar mereka juga banyak para jago lainnya, karena itu siapapun tidak berani sembarangan bergerak ataupun bersuara. Saat ini, ketika si Yopo ingin memulai dari awal kejailannya, tahu-tahu dia kena dicekal oleh Hang Hu Jin. Wajah wanita itu sungguh tidak enak dilihat dibilang tertawa, bukan, dibilang senyum juga bukan. Setan kecil, nyalimu sungguh besar. Aku pun berani kau permainkan bentaknya keras. Begitu terkejutnya si Yopo sehingga dia merasa seakan sukmanya melayang entah kemana. Dipaksakan dirinya untuk tertawa. Hu Jin, aku tidak ada maksud mempermainkan dirimu, aku, ini, itu, lagu apa yang kau nyanyikan tadi tanya Hang Hu Jin dengan suara bengis, namun dia tidak berani berbicara keras-keras, mungkin takut terdengar para penjaga. Si Yopo tertawa. Itu kan lagu yang sering dinyanyikan dalam ruang rumah pelesiran, aku hanya iseng-iseng menirukannya kau ingin mati atau hidup, tanya Hang Hu Jin kembali. Sekali lagi Si Yopo memaksakan dirinya untuk tertawa. Hamba Pek Liyong Su selalu mendoakan agar kau cu dan Hu Jin panjang umur. Usianya seperti usia langit apapun yang Hu Jin perintahkan, hamba akan menurutinya katanya. Hang Hu Jin melihat sikap cengar-cengir Si Yopo ketika berbicara kepadanya, dia langsung pura-pura meludah. Cis sekarang kau bubarkan dulu para penjaga itu katanya. Baik itu kan soal gampang? Sekarang Hu Jin lepaskan dulu tanganmu, nanti aku akan menurunkan perintah sahut Si Yopo. Kau berikan perintah dari sini saja kata Hang Hu Jin. Wisi Yopo merasa apa boleh buat, dia terpaksa berteriak dari dalam tempat tidur. Para gubernur, wali kota, bupati, dan yang lain-lainnya yang ada di luar kamar. Dengar baik-baik, perintahkan para penjaga untuk mengundurkan diri. Tidak ada seorang pun yang boleh berdiam di luar Hang Hu Jin menarik kuncirnya keras-keras. Apaan ada gubernur, wali kota segala? Ngaco bentaknya, para penjaga yang bersiaga di taman mendengar dia menyebut gubernur, wali kota, dan segala macam jabatan. Hati mereka sudah merasa curiga, lalu telinga mereka juga mendengar suara jeritan Si Yopo. Aduh! Sakit tanpa menunda waktu lagi, mereka segera menghambur ke dalam ruangan untuk melihat apa yang telah terjadi. Tiam Chai Tai Jin, ada apa tanya mereka serentak? Tidak, tidak apa-apa. Aduh, emak. Sakit teriak Si Yopo. Para penjaga saling pandang, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hang Hu Jin panik dan khawatir dia juga kesal sekali, karena itu dia mengangkat tangannya ke atas dan menampar pipi Si Yopo keras-keras. Aduh, emak jangan kau pukul lagi anakmu teriak Si Yopo. Hang Hu Jin, tidak tahu, kalau Si Yopo memanggil seseorang sebagai ibunya, berarti dia menyidir orang itu seperti pelacur, namun melihat mulutnya masih mengoceh sembarangan, dia mengangkat tangannya sekali lagi dengan maksud ingin menempeleng pipi Si Yopo lebih keras. Tapi tiba-tiba, jalan darah dipinggang dan di punggungnya tertotok oleh seseorang, tangannya langsung terkulai lemas. Hang Hu Jin terkejut, dia segera menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang telah turun tangan kepadanya, ketika dia menoleh, dia melihat orang yang tepat di belakangnya adalah Pui Ie, dia segera tertawa dingin. Nona Pui, ternyata ilmu mu tinggi sekali katanya. Tangannya yang satu lagi lancung meluncur ke arah matuk kiri Pui Ie. Bukan aku teriak Pui Ie. Dia menggeser kepalanya untuk menghindarkan diri. Hang Hu Jin ingin menyerang kembali, tiba-tiba sepasang tangan memeluknya dari belakang, rupanya tangan bok yang peng. Dia juga berteriak. Hang Hu Jin, yang tadi bukan perbuatan suciku, dia melihat dengan tegas bahwa orang yang menotok Hang Hu Jin ialah Song Ji. Mao Tung Chu, si permaisuri palsu mengulurkan tangannya untuk memukul bok yang peng. Untung saja tenaganya sudah habis, sehingga gadis cilik itu tidak sampai terluka. Ketika dia akan memukul untuk kedua kalinya, Pui Ie segera mengangkat tangannya menangkis. Aku melihat telah terjadi pergelutan di antara keempat perempuan itu. Dia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk turun dari tempat tidur, tapi, baru sebelah kakinya keluar dari selimut, pahanya telah ditarik oleh seseorang, siapa lagi kalau bukan Siopo? Jangan pergi katanya. Aku memerontak sekuat tenaga. Lepaskan aku teriaknya. Siopo tertawa. Coba kau tebak, apakah kau bersedia melepaskan bu aku menjadi panik? Dia membalikan tubuhnya sembari meninju, kebetulan Siopo sudah bersiap siaga, dia memiringkan kepalanya, dengan demikian tinju aku tepat mengenai kening cinju. Kenapa kau memukul aku teriak cinju? Maaf. Ah, duh tau-tau pukulan Pui Ie mendarat di punggungnya. Keadaan di atas tempat tidur jadi kacau balau, tujuh perempuan itu saling menghantam tanpa memperdulikan siapa lawannya lagi, Siopo justru gembira melihatnya. Ini yang dinamakan perang dunia katanya, baru saja dia ingin memancing di air keruh, tau-tau terdengar suara, berat. Tempat tidur itu amblas ke bawah. Tujuh perempuan itu menjerit-jerit, entah tangan siapa menindih paha siapa dan entah kaki siapa mendupak muka siapa. Para penjaga yang melihat peristiwa itu, tidak ada satupun yang tidak termangu-mangu dan terbengong-bengong. Siopo tertawa dan terbahak-bahak. Dia ingin merayap keluar dari penimbunan para perempuan itu tapi entah pahannya ditarik oleh siapa. Semuanya lepas tangan. Penjaga sekalian ringkus semua istri tua dan istri mudaku ini teriaknya. Para penjaga berdiri berkerumun, tapi tidak ada satupun yang turun tangan. Siopo menunjuk kepada Mao Tung Chu. Perempuan ini adalah seorang penjahat besar, jangan biarkan dia meloloskan diri katanya. Para penjaga semakin heran mendengar perkataannya, mereka berpikir dalam hati, tadi kau mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini merupakan istri tua dan istri mudamu, mengapa salah satunya justru seorang penjahat besar dan dua di antaranya justru menyamar sebagai tentara sementara itu, ada beberapa orang yang menudingkan senjatanya kepada Mao Tung Chu. Dua di antaranya menarik perempuan itu keluar dan memborgo tangannya. Siopo menunjuk kepada Hang Hu Jin. Nyonya ini adalah atasanku, tapi sebaiknya kita juga memborgo saja tangannya katanya. Para penjaga semakin heran, namun mereka tetap memborgo tangan Hang Hu Jin. Kepandaian Hang Hu Jin sebetulnya tinggi sekali, tapi dua buah jalan darahnya telah tertotok Song Ji. Karena itu setengah tubuhnya menjadi lumpuh, dia tidak dapat berbuat banyak, hingga membiarkan tangannya diborgol. Pada saat itu, Song Ji dan Chin Ju baru merayap keluar dari timbunan perempuan-perempuan lainnya, kalau mengingat kembali peristiwa tadi malam, mereka merasa jengah dan geli. Siopo menunjuk kepada Pui Ie. Dia ini istri tuaku katanya, kemudian dia juga menunjuk kepada Bok Yam Peng. Sedangkan yang ini istri kecilku istri tua tangannya harus diborgol, istri kecil tidak perlu para penjaga segera memborgol tangan Pui Ie. Ucapan Chiam Chai Tai Jin selalu aneh-aneh saja, mereka yang sudah sering mendengarnya, juga tidak merasa heran lagi. Ketika itu, yang duduk di atas tempat tidur ambruk itu hanya tinggal aku seorang, rambutnya awut-awutan, pakaiannya tidak karuan, yang dikenakannya pakaian seorang pria, tapi parasnya justru terlalu cantik. Tangannya menarik turun jubah atas untuk menutupi pahanya yang telanjang, wajahnya merah padam dan kepalanya tertunduk dalam-dalam. Dalam hati para penjaga itu berpikir di antara para istri Chiam Chai Tai Jin, yang satu inilah yang paling cantik. Terdengar Siopo berkata, Dialah istriku yang resmi, bimbing dia bangun dia langsung maju dua langkah sembari berkata, Hujin, silakan bangun tangannya diulurkan ke depan. Tiba-tiba terdengar suara pelak. Pipi Siopo sudah kena ditempeleng keras-keras. Sembari menangis dan kepala tertunduk, aku berkata, Kau memang paling pandai menghina aku. Kau bunuh saja aku. Biar mati sekalipun, aku tidak sudi menikah denganmu. Orang-orang yang hadir dalam ruangan itu jadi saling tatap keheranan Chiam Chai Tai Jin dihina di depan orang banyak, sedangkan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati mereka merasa malu juga. Tapi Chiam Chai Tai Jin sendiri mengatakan bahwa gadis itu adalah istrinya yang resmi. Seandainya mereka mengurung gadis itu, kemungkinan si pembesar cilik bisa marah, apabila mereka membentak gadis itu, rasanya tidak sopan juga, untuk sesaat mereka jadi serba salah. Siopo menutupi sebagian wajahnya yang dipukuli aku. Sambil tertawa cengengesan, dia berkata, Mana mungkin aku tega membunuhmu? Nio Chu, panggilan kepada istri, tidak perlu marah, aku akan menyuruh anak buahku segera menghabisi dekong Chu itu. Kemudian dia bertanya dengan suara keras, Kemana perginya laki-laki yang kalian tangkap dari Li Chun Wan? Salah seorang tentara segera maju menghadap. Laporta izin, budak itu sudah diikat dengan rantai dan sekarang dijaga ketar sahutnya. Bagus. Kalau dia berniat kabur, potong dulu kaki kirinya, kemudian potong pula kaki kanannya. Aku terkejut setengah mati, dia berteriak sekeras-kerasnya. Jangan, jangan dipotong kakinya. Dia pasti tidak akan lari kemana-mana. Kalau kau berniat kabur, aku akan menyuruh orang memotong sepasang kaki dekong Chu. Kata Siao Popula, dia melirik sekilas kepada Pui Ye dan Bok Yam Peng. Kemudian melanjutkan kata-katanya, kalau istri-istri muda dan tuaku yang lain juga berniat melarikan diri, kalian boleh potong hidung atau tolingah dekong Chu kau. Kau, aku panik sekali apa hubungannya perempuan-perempuanmu ini dengan dekong Chu. Mengapa kesalahan mereka harus kau timpakan kepadanya tentu saja ada hubungannya kata Siao Po. Dekong Chu kan mati keranjang, kalau dia melihat mereka, pasti timbun niat tidak baik dalam hatinya. Dalam hati aku berpikir, tetap saja tidak ada hubungannya. Tapi dia sadar, Siao Po tidak pernah memakai aturan, bicara apapun tidak ada gunanya, saking paniknya dia menangis lagi. Perempuan yang tangannya di Borgol harap digiring keluar, Borgol juga kaki mereka dan jaga yang ketat kemudian perintahkan pada bagian dapur untuk menyiapkan arak serta hidangan. Perempuan yang tidak di Borgol adalah istriku yang baik. Mereka akan menemani aku minum arak kata Siao Popula. Para tentara segera mengiakan, sambil menangis aku berkata, Aku tidak ingin menemanimu minum arak, kau boleh Borgol saja tanganku ini. Cin Ju tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dia berjalan keluar. Hai, mau kemana kau? Tanya Siao Po. Cin Ju memalingkan kepalanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku tak sudi melihatmu lagi katanya. Siao Po tertegun. Mengapa tanyanya? Kau, kau masih tanya kenapa? Orang toh tidak sudi menikah denganmu, mengapa kau terus memaksanya? Kau anggap, setelah menjadi pembesar kerajaan kau lalu boleh memaksakan kehendak senaknya terhadap rakyat yang lemah? Tadinya aku masih mengira kau adalah seorang yang gagah, tidak tahunya, tidak tahunya apa tanya Siao Po. Tiba-tiba saja Cin Ju menangis terseduh-seduh, dia menutupi wajahnya sambil berkata, Tidak tahunya kau, kau, aku tidak tahu pokoknya kau jahat, bukan manusia baik-baik selesai berkata dia menghambur keluar. Dua orang tentara sebawahan Siao Po segera maju menghadang. Jangan pergi. Berani-beraninya kau menghina Ciam Cai Jin, tunggu perintah dari beliau kata mereka serempak. Siao Po yang mendengar Caci Maki Cin Ju, justru merasa senang, ia seperti tersentak sadar dan menurutnya, apa yang dikatakan gadis itu memang benar sebagai seorang pejabat dia tak boleh senaknya mempermainkan rakyat kecil, bukankah berarti dia sama saja dengan para pembesar anjing yang selama ini selalu dipandang hina olehnya, dalam hati dia berpikir masih mending kalau tidak bisa menjadi seorang pendekar atau pahlawan, tapi jangan sampai menjadi manusia yang rendah. Siao Po menarik nafas panjang. Nona Cin Ju, kembalilah, ada yang ingin ku katakan kepadamu katanya, Cin Ju memalingkan kepalanya. Aku telah menghinamu, kau boleh penggal kepalaku ini katanya dengan nada datar. Hubungan Song Ji dengan gadis itu paling baik, cepat-cepat dia menasah hatinya. Cici Cin, kau jangan marah, siangkong tidak akan membunuhmu katanya. Kau benar kata Siao Po. Apabila aku memaksa gadis-gadis ini untuk menjadi istriku, aku bahkan lebih hina daripada penjahat yang suka memperkosa anak gadis di desa-desa, lebih mirip lagi dengan Ong Lao Ho dalam lakon Sandiwara yang sering ku dengar dia menoleh kepada Cong Peng Kepala yang ada dalam ruangan itu sambil menunjuk kepada aku. Kau bawalah gadis itu keluar lalu bebaskan dekongcu, biar mereka bersatu dan menjadi suami istri saja ketika mengucapkan kata-kata ini, sebetulnya hati Siao Po perih sekali. Kemudian dia juga menunjuk kepada Pui Ie dan berkata pula, lepaskan belenggu di tangan gadis itu dan antar dia keluar agar dapat mencari liusuku kesayangannya, airh, istriku yang sah keras kepala serta mencintai pemuda lain, istriku yang muda demikian juga. Untuk apa aku dipanggil segala Ciam Caip Taijin dan Teo Utong Taijin? Lebih pantas disebut Taijin kurak-kurak ganda Cong Peng Kepala melihat Siao Po demikian tegangnya hatinya berdebar-debar. Cepat-cepat dia menundukkan kepala tanpa berani bersuara sedikitpun. Cepat, bawa kedua perempuan itu keluar bentak Siao Po. Cong Peng Kepala itu segera menghiakan lalu membawa Pui Ie serta Ako keluar Siao Po menatap bunggung kedua gadis itu yang semakin jauh, hatinya terasa agak berat dia memandangi kepergian kedua gadis itu yang tidak menoleh sedikitpun, apalagi mengucapkan terima kasih atau meliriknya dengan pandangan bersyukur. Chin Ju berjalan ke depan dua langkah. Kau, orang baik. Kau hukum saja aku katanya dengan suara rendah, matanya menyirapkan sinar bersalah. Semangat Siao Po langsung tergugah, wajahnya tampak berseri-seri. Betul, betul. Aku memang harus menghukumu. Seng Ji, Siao Kun Chu, Nona Chin, kalian adalah gadis yang baik? Mari, kita bicara di dalam saja ajaknya kepada ketiga gadis itu. Baru saja dia berniat membawa ketiga gadis itu masuk ke ruangan dalam agar dapat bermesra-mesraan, dari luar ruangan tahu-tahu berjalan masuk seorang tentara yang langsung menjura kepada Siao Po Seraya berkata, Lapor T.O. Utong Tai Jin, di luar ada seseorang yang mengaku mendapat perintah dari Hang Kau Chu dan ingin bertemu dengan Tai Jin Siao Po terkejut setengah mati. Apa Hang Kau Chu, Liu Kau Chu? Tidak, aku tidak ingin bertemu sampaikan kepada yang lainnya. Sekali lagi tentara itu menjura. Baik dia menyurut mundur dua langkah dan berkata lagi orang itu mengatakan bahwa dia mempunyai dua orang laki-iaki di tangannya dan ingin ditukarkan dengan dua orang wanita. Ditukarkan dengan dua orang wanita tanya Siao Po. Matanya menyapu kepada Hang Kau Jin dan Mao Tung Chu, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata pula, Barang sebaik ini, mana mungkin aku mau menukarnya begitu saja betul. Hamba akan mengusirnya sekarang juga sahut tentara itu. Seleranya benar-benar tinggi. Laki-laki macam apa yang ingin dijadikan bahan penukaran? Apa bagusnya orang laki-laki perhitungannya dalam berdagang boleh juga kata Siao Po. Orang itu hanya mengacau saja sahut si tentara, masa dia mengatakan bahwa satunya adalah seorang lama dan satunya lagi malah seorang pangeran. Bahkan dia mengatakan bahwa kedua orang itu adalah saudara angkat T.O Utong Tai Jin Siao Po mengeluarkan seruan terkejut dalam hati dia berpikir rupanya pangeran. Dan si lama Sang Chie sudah berhasil diringkus oleh Hang Kau Chu kemudian dia berkata dengan keras, apalagi selama-lama dan pangeran, untuk apa aku memiliki kedua orang itu? Kau keluar dan bilang pada orang itu, meskipun dia membawa selaksa laki-iaki ke sini, aku tetap tidak akan menukarnya dengan kedua wanita ini si tentara mengiakan dan mengundurkan diri. Siao Po melirik kepada Chin Ju. Dalam hati dia berpikir, tadinya dia mengatakan aku orang jahat, setelah aku melepaskan beberapa istriku, serta membiarkan mereka menikah dengan gundik masing-masing, dia baru mengatakan bahwa aku orang baik. Huh! Untuk jadi orang baik, perlu modal yang besar juga. Biar bagaimana, aku telah mengangkat petali persaudaraan dengan Sang Chie dan pangeran keurutan. Kalau aku tidak menebus mereka, keduanya pasti akan dibunuh oleh Hang Kau Chu. Untuk apa aku menahan Hong Hu Jin? Meskipun dia sangat cantik tapi tidak mungkin dia sudis hidup semati ataupun melewati hari tua bersamaku emaknya, apa sih yang dibilang mementingkan perempuan daripada kesahabatan? Bukan laki-iaki gagah dan entah apa lagi. Karena membawa pikiran seperti itu, dia segera berseru. Tunggu dulu si tentara yang baru sampai di ambang pintu segera menghentikan langkah kakinya. Baik sahutnya. Kau bilang pada orang itu, suruh Hang Kau Chu mengantarkan kedua laki-laki itu kemari, maka aku akan mengembalikan Hang Hu Jin. Nyonya ini sangat rupawan, bahkan lebih dari sisi ataupun yukui-kui. Dua wanita cantik yang sudah terkenal sekali sejak zaman dulu kala, Boieh dibilang dia adalah harta serta permata yang langka, bahkan tiada duanya. Kalau baru ditukar dengan dua laki-laki saja, harganya masih terlalu murah sedangkan perempuan yang saptunya lagi, memang rada jelek. Tapi biar bagaimanapun tidak boleh dilepaskan, kata si Yopo. Tentara itu mengiakan sekali lagi lalu berjalan keluar sejak tadi Hang Hu Jin diam saja, sekarang tiba-tiba dia tersenyum. Ciam Caip Tai Jin benar-benar pandai memuji katanya. Nyonya, kecantikanmu memang tiada cara, untuk apa kau berlaku sungkan? Kita ini, kalau jadi orang baik, harus setulus hati, memberikan pelayanan dalam berdagang pun. Harus yang memuaskan, barang diantarkan dulu, uangnya belakangan. Mana orang? Cepat buka borgol ini, kata si Yopo. Dia menyambut anak kunci yang disodorkan seorang penjaga dan membukanya sendiri, setelah itu dia sendiri pula yang mengantarkan Hang Hu Jin ke depan ruangan. Sesampainya di aula besar, dia melihat tentara yang diberinya perintah tadi sedang berbicara dengan Liu Koh Yan. Cuan Liu, harap kau antarkan Hu Jin selamat sampai di tujuan Hu Jin. Hamba mendoakan keselamatan semoga banyak rejeki dan Hu Jin serta kau cu dapat hidup panjang umur, usianya seperti usia langit kata si Yopo. Hang Hu Jin tertawa terkekeh-kekeh. Aku doakan semoga Ciam Cai Tai Jin segera naik pangkat lagi, mendapat banyak rejeki serta kelak mendapat istri yang cantik-cantik si Yopo menarik nafas panjang. Kalau sekedar naik pangkat atau banyak rejeki, itu sih mudah. Tapi kalau mendapatkan istri yang cantik-cantik, itulah yang sulit. Kemudian dia berseru, bunyikan irama, antar tamu dan sediakan tandu irama musik pun mengelun. Dia mengantarkan tamunya sekali lagi sampai ke pintu gerbang dan memperhatikan Hang Hu Jin yang naik ke atas tandu. Tandu yang membawa Hang Hu Jin sudah berlalu si Yopo baru saja membalikkan tubuhnya untuk berjalan masuk. Tau-tau di depan pintu gerbang berhenti lagi sebuah tandu lainnya, ternyata yang datang kali ini wali kota wilayah yang ciu. Si Yopo melihat satu persatu wanita cantik yang dimilikinya pergi meninggalkannya, perasaannya sedang, kesal, dengan suara tanpa bergeirah sedikit pun dia bertanya. Untuk apa kau datang ke sini wali kota Gou Chie Yong membungkuk sedikit untuk memberi hormat? Ada rahasia militer yang ingin hamba sampaikan kepada Tai Jin sahutnya. Mendengar kata-kata rahasia militer, Si Yopo baru mengijankan orang itu masuk, kalau bukan rahasia militer, aku akan memukul pantatmu katanya dalam hati. Begitu masuk ke dalam ruang bokal, Si Yopo langsung duduk di atas sebuah kursi, dia sama sekali tidak mempersilahkan Gou Chie Yong duduk. Rahasia militer apa tanyanya? Harap Tai Jin menggembah para penjaga di sekitar kata Gou Chie Yong. Si Yopo mengibaskan tangannya sebagai isyarat agar Chong Peng yang menjaga di ruangan itu mengundurkan diri. Perintahnya segera dilaksanakan Gou Chie Yong berjalan ke depan tiga langkah lalu berkata dengan suara rendah. Tai Jin, urusan ini menyangkut sesuatu yang besar sekali, apabila Tai Jin melaporkan kepada atasan kita, berarti sebuah jasa yang tidak terkirakan dengan demikian hamba pun akan kecipratan rejeki. Karena itulah, setelah direnungkan sekian lama, hamba mengambil keputusan untuk mengatakannya kepada Bu Tai Tai Jin ataupun Hoan Tai Tai Jin terlebih dahulu, Si Yopo mengerutkan keningnya. Urusan apa yang tampaknya begitu penting tanyanya, begini, Tai Jin rejeki Seri Baginda sangat besar, rejeki Tai Jin juga besar sekali, itulah yang membuat hamba berhasil mendapat informasi ini, sahut Gou Chie Yong. Si Yopo mendengus dingin. Rejekimu juga besar katanya. Tidak, tidak. Hamba mendapat anugerah dari Seri Baginda, juga mendapat dukungan dari Tai Jin setiap hari, baik siang ataupun malam, hamba terus berpikir bagaimana harus membalas budi ini. Kemarin, ketika hamba menemani Tai Jin menikmati keindahan bunga obat di luar kuil Tan Cisi, hamba telah mendengar ucapan-ucapan yang dilontarkan Tai Jin. Hamba merasa kagum sekali terhadap pengetahuan Tai Jin yang luas, dalam hati hamba sungguh berharap dapat melakukan pekerjaan bagi Tai Jin atau setiap hari mendampingi Tai Jin sehingga dapat memperoleh petunjuk yang berharga dari Tai Jin, bagus sekali kata Si Yopo. Aku lihat sebaiknya kau tidak usah menjadi wali kota lagi, lebih baik jadi, jadi, heto meter terima kasih atas budi Tai Jin yang setinggi gunung sahut Gou Chie Yong cepat, wajahnya tampak berseri-seri. Lebih baik kau menjadi penjaga pintu kamarku, atau menjadi pengusung tandu, setiap hari aku keluar pintu, kau kan bisa melihat aku. Hahaha Gou Chie Yong marah sekali, wajahnya berubah hebat meskipun demikian, dia berusaha untuk tertawa. Selagi, menjadi penjaga pintu kamarku Tai Jin tentu lebih baik daripada menjadi wali kota-kota yang cilu. Biasanya hamba mengutus beberapa orang untuk mencari berita di luaran, seandainya ada orang yang berniat buruk terhadap seri baginda atau menghasut menteri-menteri setia, hamba akan segera mengetahuinya. Perbuatan hina seperti menyebar hasutan dan bujukan yang merugikan negara, hamba paling benci. Terhadap orang semacam ini, hamba selalu mengambil tindakan keras Yaupo berdehem satu kali, dalam hati dia berpikir, orang yang satu ini dengan pintar mengalihkan pembicaraan tentang penjaga pintu serta pengusung tandu, pasti dia berhasil mendapatkan jabatannya sekarang dari kepandainya berbicara dan menahan kemarahan dalam hati. Seandainya yang menyebarkan hasutan itu orang-orang desa atau begundal kelas Charlie, kita juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang kita takuti justru orang yang berpendidikan orang semacam ini biasanya menggunakan pantun, syair, atau legenda zaman dulu untuk mengibaratkan serta menyindir kerajaan yang sekarang, kalau orang biasa yang membacanya, mereka pasti tidak mengerti maksud yang terkandung di dalamnya kata Gow Cie Young pula. Kalau orang yang membacanya tidak mengerti tentu tidak ada perlunya dikhawatirkan ujar si Yaupo. Betul, betul. Meskipun demikian, kita harus menjaga kemungkinan segelimpir orang yang bisa memahaminya. Pokok kata, buku atau kitab yang mengandung syair serta legenda semacam ini jangan sekali-sekali dibiarkan beredar di luar amsahut Gow Cie Young sambil mengeluarkan sejilid buku dari dalam sakunya. Dengan kedua tangannya, dia menyodorkan buku itu kehadapan si Yaupo. Harap tai jin periksa sendiri. Kemarin hamba mendapatkan buku ini kalau yang dikeluarkannya dari saku setumpuk uang kertas, wajah si Yaupo pasti berseri-seri segera, namun melihat yang disodorkannya hanya sebuah buku, si Yaupo langsung kecewa, apalagi mengetahui bahwa buku itu mengandung syair-syair yang rumit, kepalanya semakin pusing, berkali-kali dia bersin dan tangannya juga tidak diulurkan untuk menyambut buku itu. Tampangnya seakan tidak peduli, malah dia mendungakan wajahnya tinggi-tinggi. Perasaan Gow Cie Young tertekan sekali. Tangannya yang menggenggam buku itu pedahan-lahan ditarik kembali. Kemarin, ketika kita sedang menikmati hidangan arak, ada seorang perempuan yang menyarukan sebuah lagu baru, lagu ini menceritakan kehidupan seorang gadis desa dari kota yang ciu. Tai jin yang mendengarnya seperti tidak senang sedikitpun. Karena itu, hamba menyelidiki siapa pencipta lagu tersebut dengan demikian hamba bisa memintanya mengubah syair lagu itu. Ternyata, setelah hamba periksa syairnya dengan tuiti, di dalamnya terdapat banyak kata-kata yang bernada pemberontakan, katanya menjelaskan betul tanya si yaupo dengan nada kemalas-malasan. Gow Cie Young membalikan halaman buku di tangannya dan menunjuk salah satu halamannya serta berkata kembali. Harap tai jin lihat. Di sini ada sebuah lagu yang judulnya Hang Bu Menyalakan Meriam. Kalau kita teliti, isinya merupakan cerita kaisar dari zaman sebelumnya, yakni Cugoan Cie Young yang sedang mempersiapkan meriam untuk menyerang musuhnya, katanya pula. Mendengar keterangannya, si yaupo agak tertarik juga. Apakah mantan kaisar Cugoan Cie Young itu juga pernah menggunakan meriam ilhyea? Ia sekarang seri baginda dari kerajaan Cheng kita yang besar mendapat rejeki dari Tian untuk menguasai negeri kita, tapi manusia si Cie Young ini justru membuat syair tentang Cugoan Cie Young yang menyalakan meriam. Bukankah ini berarti dia menggugah hati rakyat untuk mengenang kembali kerajaan yang lama ujar Gow Cie Young? Memuji-muji Cugoan Cie Young saja sudah tidak patut. Orang ini malah menulis baik terakhir yang menyatakan aku mendatangi bukit yang membisu. Sebuah meriam duduk dengan megah di sana, sungguh pemandangan yang membuat hati terharu, tanpa dapat menahan kepedihan, air mata pun menetes. Kerajaan Cheng kita yang besar mendapat berkah dari Tian sehingga berhasil mengusir kerajaan Beng yang lama dan hal ini membuat rakyat terhindar dari penderitaan serta bersorak-sorai menyambutnya. Mengapa melihat sebuah meriam peninggalan Cugoan Cie Young saja, orang ini harus terharu bahkan sampai menangis karenanya di mana meriam itu sekarang? Apakah masih bisa dinyalakan tanya si Yopo? Seri Baginda paling suka meriam-meriam. Menurut syair dalam buku ini meriam itu terletak di Chin Chiu Sahut Gow Cie Young. Si Yopo langsung memalingkan wajahnya. Kalau meriam itu tidak ada di kota Yang Chiu, untuk apa kau bicara panjang lebar tentangnya bentaknya dengan ada mendongkol kau kan wali kota-kota Yang Chiu, bukan wali kota-kota Chin Chiu, kelak kalau kau sudah menjadi wali kota-kota Chin Chiu, kita baru memeriksa meriam itu Gow Cie Young terkejut setengah mati, Chin Chiu lebih kecil dari kota Yang Chiu. Kalau suruh dia menjadi wali kota-kota Chin Chiu, bukankah berarti dia turun pangkat? Karena itu dia tidak berani mengungkit urusan ini Iyagi. Dimasukannya buku itu ke dalam saku dan dia mengeluarkan dua jilid kitab lainnya. Tai Jin, dalam buku Chai Chin Heng tadi terdapat kalimat-kalimat yang tidak pantas dibaca, tapi Tai Jin berjiwa lapang sehingga tidak ingin menarik panjang urusan ini. Namun kedua buku ini jauh berbeda. Tai Jin sama sekali tidak boleh tidak memperdulikannya budak mana pula yang mengarangnya tanya si Yopo tanpa semangat. Yang satu merupakan cerita karangan Chai Ikuang, judulnya negara-negara yang sejahtera isinya memuji kerajaan-kerajaan lama dan menghina kerajaan Cheng, yang satunya berisi puisi karangan Ku Yan Bu, kata-katanya terlebih-lebih kurang ajar dan tidak pantas dibaca oleh halayak ramai, sahut Gou Chie Yong. Si Yopo terkejut setengah mati. Dalam hati dia berkata, Ku Yan Bu merupakan teman seperjuangan membunuh kura-kura dengan guruku, Tan Kin Lem. Bagaimana buku puisinya bisa terjatuh ke tangan si penggilat ini? Entah di dalam buku itu ada menyebut nama Tian Tehwe atau tidak dengan membawa pikiran itu, dia bertanya, apa saja yang tertulis di dalamnya Gou Chie Yong senang melihat si pembesar cilik tertarik perhatiannya, dia segera membacakan puisi itu satu per satu. Tapi karena bahasa yang digunakannya terlalu dalam, Si Yopo tidak mengerti Gou Chie Yong terpaksa menjelaskannya, isinya kurang lebih mengenangkan zaman kerajaan Beng yang rakyatnya hidup makmur serta damai, juga ada membanggakan beberapa orang menteri yang pandai serta terkenal di zaman lampau. Setelah selesai, Gou Chie Yong juga membacakan cerita yang dikarangcai ikuang dalam bukunya, nadanya memang hampir sama, tapi Ku Yan Bu mengungkapkannya dengan kata-kata yang lebih berani serta gamblang. Si Yopo yang mendengarnya sampai merasa jenuh. Sudah, sudah, membosankan katanya. Tai Jin harap simak puisi yang satu ini. Di dalamnya terang-terangan menyindir tentara-tentara kerajaan Cheng kita yang besar, katanya mereka dengan sewenang-wenang memperkosa gadis-gadis yang ciu dan merampas harta rakyat dengan dejam. Bukankah ini merupakan penghinaan bagi kerajaan Cheng kita ujar Gou Chie Yong pula? Oh, begitu rupanya, bagus sekali. Tentara-tentara kerajaan Cheng memperkosa gadis-gadis yang cantik dan membunuh banyak rakyat yang lemah? Kalau bukan karena hal ini, Sri Baginda tentu tidak akan membebaskan yang ciu dari pembayaran pajak selama tiga tahun, dan pada janda yang menjadi korban kebuasan seks juga tidak akan mendapat ganti rugi. Hektometer. Tampaknya kalimat-kalimat yang ditulis Ku Yan Bu ini cukup jujur juga kata Xiaopo. Gou Chie Yong tercekat hatinya, dia berpikir, kau si budak cilik memang tidak mengerti tinggi dan rendahnya suatu masalah. Untung saja kau yang mengucapkan. Kata-kata ini, kalau orang lain yang mengatakannya lalu aku laporkan kepada atasanku, apakah kau kira kau dapat mempertahankan batok kepalamu itu? Gou Chie Yong membacakan beberapa puisi lagi. Semakin ia mahati Xiaopo semakin berdebar-debar, dia mengakui Ku Yan Bu dan Chai Ikuang itu memang terlalu berani. Karenanya dia berkata baiklah. Di mana Ku Yan Bu sekarang hamba, hamba telah mengurung Ku Yan Bu, Chai Ikuang, dan seorang lagi yang selu di penjara gedung wali kota, apakah kau sudah memeriksa ketiganya? Apa yang mereka katakan tanya Xiaopo pu ya? Hamba memang mengajukan beberapa buah pertanyaan, tapi ketiga orang itu tidak sudi berbicara sepatah kata pun sahut Gou Chie Yong. Benarkah mereka tidak mengatakan apa-apa tanya Xiaopo menegaskan? Tidak. Tapi dalam Saku Chai Ikuang, kami menemukan segulungan kertas apakah isinya juga berupa syair atau puisi tanya Xiaopo. Bukan isinya merupakan surat yang ditulis oleh Gou Lioki Xiaopo terkejut setengah mati. Hah? Gou Lioki dari Kuang Tung? Apakah dia juga bisa menulis syair atau puisi tanyanya pura-pura? Tidak isinya justru menerangkan diri Gou Lioki yang ingin memberontak surat ini merupakan bukti nyata, dia tidak menyangkalnya lagi, tadi Hamba mengatakan ada rahasia militer yang ingin Hamba sampaikan sebetulnya urusan inilah yang Hamba maksudkan, sahut Gou Chie Yong. Xiaopo hanya bergehem, dalam hati dia justru berteriak, jelak kata izin, kalau orang yang berpendidikan membuat syair atau puisi untuk menghasut rakyat, kita tidak begitu merasa khawatir, karena tidak banyak orang yang bisa mengerti. Tapi kalau seperti Gou Lioki yang merupakan seorang pejabat negeri ingin mengadakan pemberontakan, dia bisa menghubungi banyak orang. Kalau Sri Baginda tidak cepat-cepat mencegahnya, urusan ini bisa gawat kata Gou Chie Yong pula. Apa saja yang ditulis dalam suratnya tanya Xiaopo, kemudian Gou Chie Yong melihat perubahan wajah si bocah yang tidak menentu. Tampaknya urusan yang diungkitnya berhasil menggugah pikiran si pembesar ini, dia pun semakin berani dijelaskannya secara terperinci apa yang tertulis dalam surat Gou Lioki. Xiaopo pun mendengarkan dengan teliti. Rasanya isi surat itu tidak menyatakan adanya pemberontakan katanya kemudian. Harap Taijin ketahui, Gou Lioki ini pintar sekali, dia menulis surat dengan kata-kata kiasan, dengan demikian, kalau bukan orang yang benar-benar teliti, tentu tidak akan mengetahuinya, celaka. Kalau surat itu sampai jatuh ke tangan si Raja Cilik, dia justru orang pintar sekali, sekali lihat saja, tentu mengerti maksud yang terkandung di dalamnya. Biar bagaimana aku harus berusaha mencegahnya, pikir Xiaopo dalam hati. Karena itulah dia segera berkata, Biar bagaimana aku harus berkata,